Saya secara belak-belakan, kalau keliling ke seluruh Indonesia selalu memberikan contoh tentang Provinsi Jawa Tengah. Alhamdulillah kami jujur saja menyempatkan waktu harus datang ke Jawa Tengah karena pertama mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah tentang zakat di Jawa Tengah. Yang kedua, bahwa dalam catatan kami, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah ini orang yang paling punya perhatian terhadap Basnas. Dan tentu saja dari apa yang dilakukan oleh beliau dengan Pak Ki Daroji, perolehan Basnas Zakat, Infak, dan Sedekah di Jawa Tengah khusus untuk Provinsi itu terbesar di Indonesia. Kalau tadi disebutkan ada 110 potensinya dan di tahun 2022 akan diperoleh insyaallah 76 miliar. Insyaallah di bawah bimbingan Pak Gubernur akan melampaui 76 miliar. Karena potensi-potensi yang ada di Jawa Tengah sebenarnya juga sangat besar sekali. Gerakan cinta zakat yang diluncurkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 15 April tahun 2021 ternyata mempunyai dampak yang sangat besar sekali di seluruh Indonesia. Dan gerakan ini kemudian diikuti oleh Gubernur Bupati Wali Kota se-Indonesia. Pak Ganjar, Provinsi Jawa Tengah, Pak Gubernur Jawa Tengah sebenarnya sudah melakukan cukup lama. Sebab ini menegaskan kembali tentang bagaimana gerakan cinta zakat ini dikibarkan kembali. Gerakan cinta zakat untuk Nusantara. Kemarin kita membuat label begitu di hadapan Bapak Presiden pada saat kami mengadakan zakat di istana. Tapi sekali lagi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah kemudian menjadi percontohan untuk Gubernur-Gubernur yang lain. Saya secara belak-belakan kalau keliling ke seluruh Indonesia selalu memberikan contoh tentang Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kalau Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah ini ke beberapa tempat selalu ditanya tentang hubungan antara Basnas dengan Gubernur, tentang apa yang telah dilakukan, mungkin karena di antaranya saya selalu cerita bahwa Gubernur Jawa Tengah itu luar biasa dalam mendorong jakat, dalam mendorong hubungan antara Basnas dengan Provinsi, mendorong hubungan antara Basnas dengan Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Apa yang kami lakukan ini sekedar untuk memberikan contoh kepada yang lain. Tetapi kami juga menyampaikan bahwa telah banyak yang dilakukan, telah banyak yang dikerjakan oleh Gubernur dengan Pak Kiai Daroji, dengan sis tersebut, dengan dana zakat tersebut. Tadi sudah dilaporkan tentang Ruti Lahu, tentang jambanisasi, dan lain sebagainya. Di tahun 2022 ini, kami mentargetkan perolehan jakat secara nasional Rp26 triliun. Dan kami memberikan jatah Provinsi Jawa Tengah Rp1,6 triliun. Yang tentu saja insya Allah akan bisa dilahir karena Gubernurnya Pak Ganjar Pranowo yang insya Allah akan menjadi percontohan secara nasional. Sampai dengan sekarang ini sudah menjadi percontohan secara nasional. Kalau seandainya satu tahun itu boleh memberikan Basnas Award itu 10 kali, saya kasih 10 kali Basnas Award. Karena luar biasanya itu. Ini kebanggaan kami. Sehingga ini patut menjadi contoh bagi Bupati Mualai Kota seluruh Jawa Tengah. Insya Allah manfaatnya sangat-sangat besar sekali. Jis yang dikumpulkan, tapi insya Allah juga diberikan pada para mustahil. Inilah yang perlu kita jadikan sebagai satu simbol tentang kekuatan Basnas, tentang kekuatan zakat yang ada di Indonesia. Tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi kekuatan zakat yang ada di Indonesia adalah datang dari Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu saya mau cerita saja. Saya mau menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya siapkan. Pertama, tadi disampaikan oleh Prof. Nur Ahmad, manfaat Basnasnya itu cukup banyak. Kalau kawan-kawan di Basnas saya kira saya tidak mau cerita karena sebenarnya saya yang diajari. Tapi kepada Bapak-Ibu sekalian, yang pertama, manfaatnya renovasi pondok pesantren, rumah ibadah, bisara guru-guru agama termasuk guru-guru honorer, beberapa diantaranya seperti tadi malam, cleaning service, yang hari ini banyak WA masuk ke saya atau DM ke IG saya bahwa, lakukan pembentuk THR, Pak, lalu aturannya raya itu masuk. Nah aturannya raya itu akhirnya yuk laru. Malah ini diberiksa BPKP-BPKP gitu. Tapi Alhamdulillah ada saja rezeki yang bisa didapat dengan cara-cara yang lain. Dan tadi malam dari Basnas juga menyampaikan ya Pak Yaida Roji kepada mereka cleaning service. Mungkin ini juga akan bisa direplikasi di tempat lain. Ada bantuan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Ada juga untuk korban bencana alam. Dan terima kasih beberapa kali Basnas dengan Pemprov juga berkeliling tidak hanya di Indonesia. Pak Nur Rahmat kita sampai keliling ke luar negeri. Luar negeri itu negerinya Jawa Tengah di luarnya gitu. Jadi ada di Palu lah, kemudian di Lombok, di Semeru, kemarin. Di beberapa tempat itu kita bisa membantu. Karena jisnya memang betul-betul bisa dimanfaatkan. Ada juga bantuan peralatan genset untuk yatim piatu, orang miskin, pelatihan. Peralatan dagang, bengkel kemarin. Termasuk mobil ambulans. Dan selama bulan Ramadan kami jalan dengan Basnas. Target kami sehari membangun dua rumah per hari. Jadi rumah mereka yang tidak mampu, coba kita bangun dengan gerakan ini. Alhamdulillah luar biasa. Dan sekarang begitu saya sampaikan ke publik, maka Bapak Ibu bayang hadir secara luring maupun daring, kita bisa kok memanfaatkan itu di kiri kanan kita. Dan tentu saja kalau hari ini hadir lebih lengkap, ada dari Bang Jateng, teman-teman Pemprov pasti, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari Pak Kanwil Kemenag ya, itu sebenarnya untuk kita ajak. Tadi itu loh potensi yang cukup gede di Jawa Tengah, kalau mereka yang bekerja di Jawa Tengah bisa kita kelola zakatnya, bisa kita apa namanya, rembuk bersama, harus dicatatkan. Dicatatkan. Saya hakul yakin, banyak di antara saudara kita yang memang menunaikan zakat, tapi langsung. Sehingga tidak tercatat. Maka kalau Pak Nur Ahmad tadi menyampaikan dengan target itu, tinggal mengakumulasikan saja. Berapa potensi ada di mana, yuk dicatat. Nggak pun, jangan dengan kepepetnya begini Bapak, kepepetnya. Nggak pun, memang salur kayak langsung gitu, ini keluar dikatari. Jadi catatannya tetap kita bisa dapat. Sehingga ini yang akan bisa kita berikan. Maka saya mengajak kepada warga Jawa Tengah, instansi yang ada di Jawa Tengah, para pengusaha, yuk kita tunaikan zakat kita melalui basnas. Nanti kalau sudah ditunaikan, kami nggak bisa Pak Ganjar ingin menyalurkan. Sangat bisa. Itu hanya masalah kapan kita ngopi bareng. Tapi kalau sudah buka, jangan siang-siang. Kapan kita ngopi bareng, kemudian ngobrol, dan peruntukannya bisa diberikan kepada mungkin target-target yang secara institusi, sekali lagi institusi ini ya, yang memang ingin ditunaikan. Ini beberapa catatan, termasuk bahkan usaha-usaha produktif seperti modal usaha dan bisa membantu anak-anak kita, termasuk yang dapat biasiswa Bapak-Ibu. Jadi, masalah banyak sekali yang bisa kita dapat, dan tentu saja ketika kemarin panorama di Jakarta, saya lihat di TV sama Pak Presiden menunekan, kemarin kok saya terinspirasi. Maka dengan Biro Kesera, dengan Basnas, dengan Kemenak, kita minta, ini kita tradisikan yuk setiap tahun. Kita upacarakan, tradisikan, bareng-bareng, kita gerakan Cinta Zakat ini, bayarnya bareng-bareng. Dan nanti pasti dari Basnas juga akan melakukan upaya-upaya bagaimana agar publik tahu manfaatnya ada, transparansinya juga bisa disampaikan, dan itu akan menjadi satu cara bagaimana kita membereskan persoalan yang biasanya, biasanya Bapak-Ibu, itu ditempelkan pada fungsi kepemerintahan. Dan pemerintah dengan anggaran yang sangat terbatas, pasti tidak bisa cespleng, tidak bisa langsung. Saya banyak diajari oleh Pak Yeda Roji, bagaimana memanfaatkan ini, terus kemudian muzakinya kira-kira berapa, mestaidnya berapa, kalau kemudian kita hitung-hitung potensi itu, kita bisa arahkan, oh UKMKM, mesti kita bantu, oh ternyata kelompok yang tidak mampu, oh ternyata ini bisa dipakai untuk usaha produktif, bahkan sertifikasi saja kemarin dilakukan, itu menurut saya inovasi yang luar biasa. Kalau lah kemudian, yang sifatnya produktif, Basnas bisa mampu membiayai fasilitas dari kita, dari pemerintah itu ada, contoh BLK, contoh SMK, contoh perguruan tinggi, Bapak-Ibu, ini cerita link and match itu terjadi, terjadi. Jadi saya akan menyampaikan yang sifatnya populer ini, agar kita bisa menyelesaikan persoalan masyarakat dengan cepat, tanpa terlalu banyak rapat. Waktu musrembang di Pelora, saya itu terngiang, apa yang jadi programnya, Bupati Rembang. Menarik. Apa sih ini? Temokno, pokoknya temokno, urusan gitu, dieksekusilah. Jadi kalau kita menemukan, tetangga kita punya masalah, dia menemukan, dia urus, dia bereskan. Kalau tidak bisa, baru disampaikan. Karena kalau menemukan kan tidak banyak. Tidak banyak biasanya. Kalau menemukan, ya kan 1, 2, 1, 2. Maka waktu kemarin kita musrembang, menemukan, Pak Ganjar, belum-belum sudah nangis. Pak Ganjar, ini gimana anak saya? Lora ngerti, sembuh gitu. Ampun nangis, rihin gitu. Begitu kemudian kita tahu, ternyata anaknya masih muda dan stroke. Lalu saya minta, kepala dinas kesehatan, ada nggak di sini? Wadaw. Bu, ini langsung dicek, langsung dicek sama Pemkap Lora, kemarin jalan, dan sekarang udah di rumah sakit. Jadi sebenarnya kita bisa. Pakai filosofinya Pak Bupati Rembang tadi. Nemoknya, nemoknya lewat ngobrol-ngobrol. Lalu dieksekusi di lapangan, dikerjakan beres. Nggak ada yang berbicara biaya dan sebagainya. Uang pemerintah juga bisa memberikan fasilitas. Ini salah satu contoh. Contoh yang kedua, kemarin Pak, ini satu keluarga, mohon maaf, penyandang disabilitas, dan kemudian problem. Maka dinas sosial, ada dinas sosial di sini? Nah, dinas sosial Masjarsal kemarin langsung datang ke sana, dan ternyata sudah dapat jaminan. Cuma ceritanya kan narasinya berbeda di masyarakat. Ketika melihat kondisi keluarga itu seperti itu, langsung dibereskan, dibantu, silakan untuk modal. Selanjutnya nanti butuhnya apa? Tapi yang pertama, kita bisa bereskan dulu. Ini manfaat zakat Bapak-Ibu yang menurut saya, saya sepakat untuk bisa kita kembangkan, dan tentu saja kami akan selalu minta bimbingan pada Basnas Jateng, Basnas Pusat, termasuk inovasi-inovasinya, yang mudah-mudahan nanti bisa menjadikan kita semuanya memanfaatkan potensi-potensi ZIS ini, sehingga jauh lebih optimal untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Saya hakul yakin, dua tahun dalam pandemi ini banyak teman-teman kita, saudara kita yang butuh bantuan. Di bulan Ramadan ini pun kami senang mendapatkan cerita, banyak orang ingin sekali membantu. Sekali lagi, ingin sekali membantu. Jadi ini bulan penurahmat yang kemudian orang berlomba-lomba dalam kebaikan, saling membantu. Dan biasanya, biasanya ini, kalau dibandingkan tidak bulan Ramadan itu agak sedikit beda. Paling sekarang itu rodok, orang cetil gitu, rodok orang gitu ya. Kalau dulu, Pak Nurahmat, awal-awal dulu kita nyang-nyangan Pak, ayo bayar zakat gitu. Itu nyang-nyangan. Nyang-nyangannya apa? Ini zakatnya ditungguh sekenapa Pak Gubernur. Seking gaji, Seking honor, Seking tambahan penghasilan, Seking putih Pak, Udu cetron iku, Ngono, Nyang-nyangan sih. Tapi tidak ada kan orang sekolah langsung kelas 6 kan gak ada. Ya kelas jisik, Ya kelas jisik kita ini dijelaskan rungisau. Klas jisik, Klas jelaskan rungisau ini juga nganggung ngompol bareng. Jadi jelaskan sih, Ya weh, skarpet apa? Saya maunya dari gaji, Ya weh, gaji sih. Kita kalah Pak Nurahmat awalnya gitu. Terus kemudian ada, Ada teman-teman yang ya seringlah saat itu saya berkeliling kalau pagi ke dinas-dinas sebelum pandemi itu, Kultum. Ayo, Sudah naik kelas 2 ternyata dia. Sudah naik kelas 2, Neng, Ije cetril. Itu. Tambahin lagi ilmunya, Oh mulai paham. Naik kelas 3 Pak, Mulai paham. Tambahin, Tambah honore. Begitu dia sekarang sudah kelas 6, Sudah paham. Oh seluruh pendapatan. Dan kemudian, Saya wajib membayarkan. Bahkan kemudian ada yang mengembangkan di OPD-OPD, Boleh Pak Ganjar, Ini saya catatkan, Sekian saya kelola, Karena kami harus menyelesaikan beberapa persoalan sendiri. Monggo, Wah itu menyenangkan sekali. Dan inilah, Tangga-tangga kelas-kelas yang kita ikuti, Yang mudah-mudahan kita semua akan belajar. Ya mungkin hari ini Pemprov, Tadi disampaikan Pak Nurahmat, Nanti Kabupaten, Kabupaten Karanganyar dulu bagus sekali. Kabupaten Karanganyar termasuk yang sangat besar, Yang dipanggil waktu itu ya. Itu cukup. Dan kita juga belajar, Dari kabupaten, Dari desa bahkan, Itu kita belajar. Nah sekarang, Ketika kita sudah ada metode, Metodologinya, Pengalamannya, Manfaatnya, Nah kita sebarkan. Mulai saya ketuk pintu instansi, Pemerintah Pusat yang ada di Jawa Tengah. Mulai kita ketuk pintu lagi, Perusahaan-perusahaan, BUMN, BUMD, Nanti kita ketuk lagi, Perusahaan-perusahaan swasta. Malam mereka berkenan, Saya kira, Kalau target tadi, Dari panorama segitu, Enggak itu. Enggak berat itu. Enggak berat. Tadi saya lagi cerita sama Pak Kanwil, Tadi malam kita ngaji di sini itu, Saya ceritain. Pak Gubernur, Kemarin saya datang bersama pengusaha. Mana lagi cerita, Zakanya itu 800 miliar. Terbayangkan enggak? Satu orang lain. Jadi hartanya banyak, Dan benar-benar ditunaikan. Benar-benar ditunaikan. Terbayangkan, Enggak banyak orang kaya, Ada jurakan minyak goreng, Enggak itu. Jurakan minyak goreng, Saya ingin belegendu. Ini kaya sekali, Lagi harganya tinggi. Kemarin, Apa itu, Batu bara, Wah, Masih lagi belegendu itu. Lagi top lah. Nah, Lagi banyak rezeki yang kita dapat, Sebagian itu milik orang, Sebagian itu betul-betul memang, Mesti dalam proses penyucian, Maka proses penyucian inilah, Bapak-Ibu yang membuat, Sebelah kanan kiri kita, Akan ikut zahtera. Enggak sulit sih konsepnya. Ngelakoni nih. Sekarang contohnya sudah ada, Mudah-mudahan, Gerakan cita zakatnya, Kan selalu berjalan. Dan saya menyampaikan terima kasih, Karena Bapak-Ibu kereso membantu ini semuanya. Nusayumunai wantan kekirangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.